Infus Water Infus Water Infus Water Infus Water Infus Water Hanya saja tidak menggunakan buah ataupun sayuran tapi sosis. Minuman ini masuk ke dalam kategori keto-kompatibel sehingga diklaim dapat membantu menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi otak, membuat awet mudah, hingga tingkatkan vitalitas. Selain itu minuman ini dinilai kaya sodium dan juga bisa memencu proses anti-inflammasi. Peman selaku CEO hotdog water ini juga menjelaskan kalau minuman ini mengandung protein sehingga sangat membantu tubuh untuk menyerap kandungan air dan natrium. Harga satu botolnya dibanderol sebesar 37,99 dollar atau senilai 535 ribu rupiah dan dalam waktu beberapa jam saja gerai ini sudah menjual 60 liter atau setara dengan 16 gallon hotdog water. Gimana wonder people penasaran untuk mencoba hotdog water ini atau justru kalian ingin membuka gerai baru di sini? Kalau kita melihat kandungannya itu kan waternya ya terdiri dari kandungan gizinya adalah air utamanya. Nah ketika hotdognya juga dikonsumsi, hotdog itu adalah makanan yang kaya akan lemah terutama jenisnya lemah jenuh. Kemudian juga kaya akan protein tetapi sedikit kandungan zat gizi yang lain bahkan seratnya tidak ada. Nah memang kalau kita kaitkan dengan berat badan, protein dan air itu memang membantu dalam proses penurunan berat badan. Tapi kalau lemah justru meningkatkan total energi yang masuk. Tapi karena ini kalau disetarakan dengan diet yang mengutapakan lemah seperti diet keto, maka bisa kita jelaskan mungkin teori ini mengacu kepada terjadinya proses ketosis di dalam tubuh seseorang. Artinya adalah ini butuh penelitian lebih lanjut. Cuma hari ini memang sangat populer karena kalau kita amati itu promosinya sungguh sangat gencet dan dikemas dalam bentuk kemasan yang sangat menarik orang untuk membelinya. Pusing anak gak mau makan wortel, tenang saja saya punya sausinya. Sesaat lagi.